Rika akses tol Tanjung Priok yang memiliki panjang 11,4 km mulai besok sudah dapat diakses. Dan tol ini dimaksudkan atau diharapkan bagi semua golongan kendaraan dan untuk truk maksimalnya 45 ton. Dan dengan adanya tol ini diharapkan dapat mempermudah akses perjalanan logistik karena tol ini dapat menghubungkan antara tol Jor dan juga tol Jakarta Cikampek yang selama ini selalu dikeluhkan karena macet. Dan selain itu dengan adanya tol ini keuntungannya adalah para pengendara bisa langsung masuk ke dalam pelabuhan Tanjung Priok. Dan hal inilah yang tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat meresmikan tol ini yaitu dengan adanya tol ini diharapkan bagi masyarakat untuk meningkatkan daya saing dalam percepatan penyampaian logistik. Berikut pernyataannya. Berikut pernyataannya. Karena kita harus ingat bahwa port Tanjung Priok ini adalah main port kita. Kita akan mengakses dari pintu tol Semper dan juga pintu tol Tanjung Priok. Untuk biayanya, untuk satu bulan pertama tidak dipungut biaya atau gratis. Tapi nantinya setelah satu bulan setelahnya, kita akan dipungut biaya namun untuk besarannya nanti akan diserahkan kepada PT Hutama Karya. Pembangunan jalan tol ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2008 dengan memakan total biaya 5 triliun rupiah. Dan dananya tersebut adalah merupakan pinjaman dari Japan International Cooperation Agency. Taufik dan juga Sila. Ya, Devi Asari dari Jalan Tol Tanjung.